Terima kasih Oh iya beneran Masa gak percaya sih Sumpah demi Allah Saya lihat dengan mata keparah saya sendiri Tapi kenapa bu Kok bisa gentayangan di kampung kita Innaillahi wa innaillahi roji'un Telah berpulang ke Rahmatullah Saudari Ningsi Mulan dari Binti Sulaiman Malam tadi pukul 1.45 menit Insya Allah Jenazah akan dimakamkan di tanah kosong Peninggalan mendiang Pak Midun Yang Alhamdulillah Telah almarhum Wakafkan untuk jadi pemakamanmu Ah bagasan aja Ruaya getayangan di kampung kita ini Jadi mau dikubur di kampung kita ini juga Jadi gimana dong Ya mau gimana lagi Mau gak mau Kita harus cegah Kita harus usir jenazah Situ kawasan itu dari kampung ini Ayo, ayo, ayo Warga kok ulmar yang datang lah Edam Apa mungkin Warga masih beranggapan Ibu sebagai tukang santet Dan warga masih marah ya Pak RT Begini aja Pak RT, Sista Kemani Naima disini ya Biar saya yang manggil warga Supaya jenazah Biar cepat disolatkan dan dimakamkan Ya Makasih ya Dukan Ras Ademnya gak ada Kayaknya sih emang bener deh sama perempuan itu Ih, pangsih Kamu jelam banget nih ya Bang Daus Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya Duduk-duduk celangat Makasih Bang Laus Temu lagi nih Romanya Kayak kita yang jodoh nih ya Jodoh Kamu berani ngelamat Buat sistem cerita ini Suka ngeledek Jangan main api ya Padahal main api Panas dong Bang Daus nanti Apa sih Bang Daus Lihat Adam gak? Tuh kan pasti udah ketemu ke situ Gak ngeliat Dari tadi gak pernah ngeliat yang namanya Adam Forgive me Tolong percaya Itu Percaya sama saya Forgive me Yaudah deh yuk Kita ceri Adam lagi Ya Yaudah deh Kok bunung gue mati Lah yang ini juga mati Loh kenapa nih ayam saya Yang ini sakit Yang ini mati Kenapa ya tiba-tiba pada mati dan sakit Kumpul, 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 warga Semuanya Gini ya Saya cuma mau kasih tau sama bapak-bapak dan ibu-ibu Kalau jenazah sini Si si tukang santet itu Sudah membawa wabah penyakit di kampung kita ini Makanya itu kita jangan tinggal diam Kita harus cegak Agar anaknya itu jangan sampai mengubur si tukang santet di kampung kita ini Itu pun kalau bapak-bapak dan ibu-ibu pengen selamat Karena sumpah demi Allah ya bapak-bapak ibu-ibu Si jenazah itu sudah membawa wabah penyakit di kampung kita ini Yang membuat ternak-ternak kita ini mati mendadak semuanya Ya kan Betul ibu Jadi gimana kita ambil tindakan Jangan sampai anak cucu kita nanti bisa jadi korbannya Jadi sekarang Sekarang lebih baik kita usir itu anaknya Dan suruh anaknya bawa jenazah si tukang santet itu dari kampung kita Gimana? Setuju Ayo kita ke sana Ayo Ayo Ayo